hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya otak kreatif jadi gue hari ini mau berbagi tips lagi bagaimana cara membuat sok pleker DBS itu jadi empuk jujur sok pleker DBS ini dari awal gue beli itu sebenarnya keras banget padahal itu baru memang murah sih ini gue beli harganya itu Rp130.000 nah ternyata setelah gue pemakaian selama satu sampai dua dua bulan itu enggak enak banget kerasa banget khasnya bener-bener kayak jeduk banget deh kayak langsung membal membal gitu nah akhirnya gua coba iseng-iseng kan ternyata kalau misalnya sok pleker ini kita setel dia kan ada stelna tuh jadi ada tingkatannya kalau misalnya itu kita setel itu itu bisa ngaruh sama tingkat keempukannya jadi kemarin itu pertama kali itu gua coba di setel gua naikin dua tingkat ya pas gua naikin dua tingkat itu lumayan jadi kayak nge-pair gitu kan sebelumnya sama sekali nggak nge-pair kayak sok pleker tapi enggak ada pernya Nah setelah gua naikin dua tingkat pemakaian selama Hai kurang lebih satu bulan itu enak kalau buat boncengan kerasa banget sih Hai gampang bukan cara naikin juga tuh cuma tinggal di standar dua terus tinggal kalian tekan aja pernya ke atas pakai tangan aja bisa tinggal diputer jangan lupa kanan-kiri ya harus sama Nah setelah pemakaian gua selama atau bulan itu gua iseng gua coba taikin lagi sampai yang paling tinggi ternyata pas gua taikin yang paling tinggi itu malah nambah empuk lagi ya tapi pas gua taikin jadi paling tinggi itu walaupun agak empuk malah menurut gua itu malah jadinya keempukan jadi bener-bener ngejut-ngejut terus jadi ya kalau menurut gua sih yang paling normal dan yang paling enak itu ya di posisi dua tingkat aja sih segitu udah sedang sih enggak terlalu keras enggak terlalu juga karena kalau emang terlalu lompok juga dibawa jalannya mungkin kurang enak sih baik kalau pas buat tikungan-tikungan gitu ke jadi buat lu semua yang punya software DBS dan pas lu pertama beli itu keras lu bisa praktekin cara gua ini Oke jadi jangan buru-buru dijual lagi ya terima kasih kalau misalnya kalian suka tekan tombol like jangan lupa subscribe dan juga share sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.